selamat menikmati bisa pakai 4 potong ayam daging ayam dan cabai hijau cabai merah 1 buah cabai merah 4 buah cabai hijau 4 siung 5 buah cabai rawit dan jahe bang bombay saya tidak pakai bang merah saya pakai bang bombay dan 4 buah tomat oke pertama saya potong ayamnya terlebih dahulu setelah itu kita marinit ayamnya kita potong seperti ini potong dadu juga boleh potong panjang boleh ya sesuai selera ya teman-teman ini saya potong panjang-panjang oke oke marinit ayamnya ke 1 sendok teh roiko minyak wijen 1 sendok teh gula putih dan osteosos saus tiram oke kita potong bahan bumbu potong bahan bombay potong jahe potong jahe nya semua potong ya potong halus potong jahe kemudian kemudian potong tomatnya oke kemudian kasih tepung ya teman-teman ayamnya untuk digoreng ya seperti ini tepungin seperti ini lalu kita goreng ya oke oke teman-teman kita goreng ayamnya oke oke lah teman-teman sekarang kita gongsel bang merah, bang putih jahe berlebih dahulu agak kekuning-kuningan dulu tang gombay masukkan cabai masukkan tomat seperti ini kasih air sedikit saja kasih 2 sendok teh gula putih sedikit roiko taus tomat saya kasih os tostos saus diram oke nanti rasakan dulu kurang apa lalu nanti baru masukkan ayamnya ya Bismillahirrahmanirrahim oke sekarang masukkan ayamnya ke perpiknya dan matikan kompor seperti ini oke lah teman-teman inilah resep ayam cabai hijau ya teman-teman oke terima kasih jangan lupa di lonceng ke kami Tanis Fatimah Gijen jangan lupa di subscribe like share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati